Intro Fokus, bayangkan KF Abbas Lompat lagi, fokus gerakan kedua Gerakan terakhir, which one? Oke, feel, fokus Wow, excellent Capek, capek tapi senang kan? Capek tapi senang Bagaimana? Bagus? Bagaimana? Kenapa? Kamu merasa sesuatu dari aku? Bagaimana kamu tahu aku pilih yang mana? Soalnya saya merasa Itu, no, maksud saya Kamu pilih yang bebas Atau bagaimana seperti itu? Kan lu yang di sini, aku di belakang Bro, no, itu, 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 sah Aku pilih dari kamu seperti itu, bro Serius? Serius? Oh my God Aku pilih dan kamu lakukan Aku pilih dan kamu seperti itu Kamu lakukan yang aku pilih Pada lagi pilih, aku nggak ada di sana Tapi, kok bisa gerakannya sama? Iya Aku sangat kaget tahu Kok bisa sama banget gitu loh Mungkin bisa terjadi Kami mungkin Sahabat dan dekat Setiap hari harus Berkamu, berkambaran gitu Mungkin seperti itu lah Tapi, sangat kaget tahu Kok bisa seperti itu Bukan cuma itu aja Mungkin karena kenal ya Mungkin karena kenal Satu tahun lebih Satu tahun lebih Mungkin berhasil karena kenal Mungkin berhasil karena kenal Tapi bukan cuma itu aja Kan yang dipilih topi Topi ini Scarf, vest, baju, kaos kaki Dan kita kan nggak pernah kenal sebelumnya Apa ini? Apa ini? Di sini? Itu yang paling Wow Aku pakai Langsung ke sini Romy nggak kemana-mana Tetap di sini Kok bisa? Gembarnya Wajah saya Baju saya Apa yang saya pakai Kok ada gambarnya di dalam Itu aku kaget banget Ini kamu, eh? Bro Bagaimana? Itu luar biasa banget, bro Kok Romy bisa tahu Aku akan pakai baju ini Ternyata ada Itu aku Bagaimana eksperimen tadi dapat berhasil? Karena Abbas dan Lexan kenal lebih lama Tentunya eksperimen ini berhasil Karena antara mereka berdua Sudah tercipta namanya rapor Semakin kuat hubungan sugesti antara kedua orang Akan semakin kuat rapor diantara mereka Rapor adalah hubungan yang kuat antara dua orang atau lebih Jadi eksperimen tadi menunjukkan kedekatan antara mereka berdua Dia sangat luar biasa Dan Kalau orang bisa seperti itu Harus pintar banget Berarti Mas Romy Pintar banget It's been astonishing And mind-blowing Like literally mind-blowing To experience What he's capable of Hai Anna Hai Maaf menunggu Gak apa-apa Sebentar ya Kenapa saya ajak ke sini Karena tempat ini penuh dengan Kopi Salah Kopi Dan ada bukunya Begitu Secara kebetulan Ada yang pernah baca buku-buku ini gak? Ini tentang fenomena The secret history of the US government Saat mereka menyelidiki tentang kekuatan pikiran Extra sensory perception gitu Belum pernah baca buku ini ya Oke Ini hidden depths The story of hypnosis Tentang kekuatan pikiran juga Belum pernah baca ini juga Oke Mind power Unleash your subconscious mind power Gitu Kalau dilihat Ini berapa ratus salam 392 ya Ya kan? Oke Ini juga kamu belum pernah baca ya? Belum Buku ini ya? Belum pernah baca ya? Oke Never seen it ya? Enggak Aku sama sekali gak pernah baca Which is sebenarnya aku skeptic untuk Masalah Masalah beginian Nah bukan cuma itu saja Saya Bentar Senggak Jangan dibawa pulang Dan saya juga pake ini Tau namanya apa ini? Glass Glass ya? Iya bener Bentar Boleh pinjem Pinjem ya? Iya Gak dipake ya? Iya Oke Tau namanya apa ini? Speedo Oke Tiga objek ini Saya akan bereksperimen Mengenai psychokinetik Kemampuan pikiran manusia untuk fokus Dan menciptakan sesuatu dari fokusnya Karena pikiran itu kan emosi Jadi pikiran berfokus Dengan emosi yang kuat Jika kita fokus bisa memanifestasi banyak hal Nah sekarang kita fokusin disini Oke Tiga buku Nah kenapa pakai Kenapa pakai tiga Karena Yang tiga gelas Nah sebelumnya kita akan angkain ini semua Gitu Kebaca dong? Satu ya Oke Sudah cukup jelas ya? Satu, dua, dan tiga Nah sekarang Saya mau kamu fokusin sebuah memori bahagia Jadi nanti kamu akan memfokuskan ke pulpennya Kita dikasih tiga pulpen Intinya adalah aku harus menjatuhkan pulpen itu Nah kenapa pakai pulpen yang lainnya? Untuk pemirsa di rumah Jadi kalau mereka berpikir ini ditiup Yang lainnya juga akan Yang ngerti maksudnya ya? Jadi kalau ditiup Pasti lainnya akan jatuh Kalau digoyang Lainnya juga akan Jatuh Jadi untuk menghilangkan teori itu That's why Saya pakai pulpen-pulpen lainnya Nah Satu, dua, dan tiga Ini eksperimen pertama ya Oke Fokus di pulpen yang keberapa Yang mau kamu jatuhkan Tangannya pegang disini Tangan saya Fokusin di pulpennya ya Bayangkan happy thought itu Lalu pikiran bahagia itu Kamu channel-kan Kamu lemparkan ke pulpen tersebut Pokoknya Kalau misalkan kita bisa happy thought Konsen ke pulpennya Kalau pulpennya jatuh So it means kita bisa channel-nya aja Sampai pulpen itu jatuh Bayangkan energi kamu di pulpen itu Bayangkan kamu jatuh Itu kan pulpen Bayangkan energi kamu ada di dalam pulpen Lihat mulai bergetar Dari tiga pulpen ini hanya satu yang bergetar Yang sering kamu cium Kamu teluk Seperti bentuk peninggalan Ada ya yang sering kamu Iya Betul ya Betul ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya